Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Rangejuans Nah guys, di video kali ini Aku mau bikin video tutorial makeup Pengantin Palembang yang super elegan Nah, jadi makeup kali ini tuh Super simple, tapi tetep elegan ya guys ya Mau tau gak sih keseruan yang seperti apa? Yuk kita langsung nonton video tutorialnya Eh, tunggu dulu guys Sebelum nonton videonya, jangan lupa dong Subscribe Youtube channel Rangejuans Dan aktifkan tombol notifikasinya Nah, ini pengantinnya kan sudah mandi guys Jadi langsung aja deh Aku pakein primer ya guys ya Untuk primernya, ini aku pake primer Dari makeup forever Kemudian, aku pakein Tipis-tipis foundation Dari LT Pro yang yellow orange Ini aku pakenya tipis-tipis aja ya guys ya Gak terlalu tebel Ini sebagai alas gitu aja guys Kemudian, barulah aku timpah lagi Dengan menggunakan foundation yang sudah aku mixing guys Untuk foundation yang aku mixing Disini aku menggunakan foundation Dari Rang Cosmetic Indonesia yang nomor 01 Kemudian, aku tambah foundation creamy Dari LT Pro yang yellow orange Kemudian, aku tambah lagi foundation liquid dari MAC Yang nomornya 015 Nah, untuk mixing foundation ini Gak aku bakar ya guys ya Tapi, aku aduk-aduk di palette foundation seperti ini Nah, jadi pemakaian foundationnya Dua layer gitu guys Kemudian, setelah foundationnya diratakan ke seluruh wajah Sampai bener-bener rata ya guys ya Nah, barulah aku aplikasikan kontur hidung Supaya terlihat lebih mancung hidungnya guys Untuk konturnya bebas Mau pake merek apa aja boleh ya Kemudian, setelah bagian hidungnya dikontur Barulah bagian pipinya Ini langsung aja Aku aplikasikan cream blush dari Natcha Beauty Nah, untuk bagian pipinya Aku gak pake kontur ya guys ya Supaya terlihat lebih clean aja gitu guys makeupnya Setelah itu, aku shade dengan Menggunakan loss powder Nah, untuk loss powdernya ini Aku mixing guys Jadi loss powdernya ini aku campur-campur gitu guys Biar mendapatkan warna yang kita inginkan Nah, buat kalian yang ingin tahu mixingannya apa aja Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini Kemudian, aku aplikasikan bedak padat Dari Run Cosmetics Indonesia yang nomor 02 Nah, setelah itu baru deh guys Aku kontur lagi dengan menggunakan Contour Order Untuk area pipi dan area hidungnya Lanjut, ini kita mau ke bagian alis Nah, ini alisnya sudah cakep banget guys ya Jadi tinggal ngebentuk aja Tinggal ngisi aja Tapi ini alisnya tetap aku lem dulu guys ya Supaya bulu-bulunya tuh tidur gitu guys Gak berdiri-berdiri Nah, ini aku lemnya dengan menggunakan Lem bulu mata guys Sambil nunggu lemnya kering Ini mau aku aplikasiin base eyeshadow terlebih dahulu guys Nah, kemudian langsung deh aku pakein eyeshadow warna coklat ke Orenance gitu guys Untuk warna dasarnya Nah, ini untuk SD-nya belum selesai juga Tapi aku lanjutin ke bagian bulu mata palsu dulu Untuk bulu mata palsu yang aku pake Disini aku menggunakan bulu mata palsu dari Syria yang X-Rajabol Nah, ini aku cuma pake dua leher aja guys ya Karena makeup itu super simple banget ya guys ya Nah, untuk bagian kelopaknya Tadinya ini aku mau pakein Elite Tapi setelah aku pakein si mbaknya Gak mau kelopaknya terlihat gitu guys Takut terlihat nampak besar matanya katanya Jadinya sudah aku pasang terus aku cabut deh Nah, dikarenakan dia gak mau pake Elite Gak mau pake sekot Jadi untuk bagian kelopak matanya Langsung aja deh guys Aku aplikasikan glitter gel gitu Tapi aku blend gitu Jadi supaya tidak numpuk di bagian kelopak matanya Nah, ini lem alisnya sudah kering Lanjutnya guys Aku isi bagian alisnya dengan menggunakan E-Brow Pomade-nya Dari Viral Beauty Ini awet banget loh guys Sudah hampir satu tahun lebih Gak abis-abis Padahal dipake terus loh guys warna ini Karena warna ini bener-bener cakep banget Nah, buat kalian yang kepo Langsung aja cek linknya di Shopee-nya Viral Beauty Official ya Awas pemakaian pomade-nya Jangan terlalu tebel Pake tipis-tipis aja dulu Apalagi untuk bagian pangkal depannya Nah, nanti bagian pangkal depannya Bisa kalian blend Bisa kalian sapu Dengan menggunakan brush yang lebih bersih ya guys ya Supaya tersamakan gitu nantinya guys Apalagi kalo mau bikin diserat-serat gitu Nah, kalo bagian alisnya sudah selesai Jangan lupa ya Selalu dikoreksi, dirapikan Bebas mau pake foundation, mau pake concealer juga boleh Oke guys, ini udah hampir finishing gitu Lanjut ini mau aku aplikasikan highlighter Nah, untuk highlighter-nya ini aku pake highlighter dari Dior ya guys ya Yang 4 warna seperti ini Ini warnanya keren-keren banget loh guys Tapi harganya lumayan lah ya Kemudian ini aku aplikasikan lip cream dari Mybelin Yang vinyl gitu guys Nah, tau gak sih ini yang nomor berapa? Ayo, yang tau silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Oke guys, ini dia sudah selesai Ini dia before-nya Dan ini dia after-nya Tuh, pengantinnya lucu banget ya Ini ada kucing dari tadi di kamar sebenernya guys Tuh, dia itu gak mau jauh-jauh dari si pengantin ini loh guys Pengen deket-deket terus Oke teman-teman, di bikin video kali ini Mudah-mudahan kalian semua suka Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax